Selamat pagi menjelaskan, kami dari Gerakan Perlui Masyarakat Menyatakan sikap, Gerakan Perlui Masyarakat terhadap perkembangan situasi di pemerintahan Desa Siungan-Mumpan Merdeka dalam arti sempurna tidak dijadah oleh berbagai perbuatan ketiak adian Dukakan ketiak adian dalam penyaturan berbagai bantuan yang terkait dengan COVID-19 di Desa Siungan-Mumpan Merupakan bentuk diskriminatif terhadap sebagai Marka Desa Siungan-Mumpan Adalah sikap dan perbuatan yang dapat mengatakan pada penjagaan gayawan Yang dilakukan dengan sengaja berarti telah beruserta mencabut hak masyarakat Dan dengan bukian, tindakan tersebut adalah tindakan yang dapat disebut sebagai tindakan memperhatikan keperdekaan itu sendiri Akhirnya pemerintahan Desa adalah sebagai bentuk pengatuan negara terhadap hak asal-usul dan tradisional Dalam mengatur dan menurus kepentingan masyarakat Dan berperang melujukkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Namun, sangat disayangkan bahwa pemerintah Desa Siungan-Mumpan Justru hadir di Bukan Tidak Dalam tangga pembangunan menuju masyarakat yang lain dalam hamba sederhana Berbagai kebicaraan dan perbuatan justru juga hanya mementungkan sebagian masyarakat kecil Dalam hal ini, hanyalah disukses yang diuntungkan Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Kami gerakan penyulis masyarakat Sebagai wadah berjuang, masyarakat perlu menyampaikan 6 sikap seperti berikut Satu, bongkar penunggahan kejuangan dan ketidakadilan dalam pembagian yang terkait dengan COVID-19 di Desa Siungan-Mumpan Berkenaan dengan BRT dan Malesa Dua, umumkan segera secara tertulis Siapa saja penerima berbagai bantuan yang terkait dengan COVID-19 di Desa Siungan-Mumpan Agar tidak ada penyulikanan Karena dibuka terdapat perangkat Desa Siungan-Mumpan Yang seharusnya tidak boleh mendapatkan Ini mendapatkan dengan memakai nama istri, suami, atau gunanan Bongkar dugaan berbagai kejahatan yang terjadi di Desa Siungan-Mumpan Di antaranya adalah Dugaan penggabat uang negara dan penyalahgunaan kekuasaan Dalam perangkat desa Desa Siungan-Mumpan Salah satunya, maka pembelian mobil ambulan Dugaan pembelian mobil bono Dugaan penggabat uang pancur simpang bar Menjadi kantin Ganti perangkat desa yang bermasalah dan rangka jabatan Seperti sekretaris desa yang rangka jabatan Kepala Yusuf yang ditolak masyarakat Dan Kepala Yusuf yang rangka jabatan Dengan instansi pemerintah Kepala Yusuf yang ditolak jabatan Ataupun swasta Sehingga tidak dapat melayani masyarakat secara baik Bidak panah dan bersama Yang kelima Ganti perdua BPD Desa Siungan-Mumpan Yang di juga tidak dapat menjalankan tugasnya Dengan baik dan bersama Serta rangka jabatan dengan insansi pemerintah Yang kelima Yang kelima Dibukan banyak kebijakan pemerintah Desa Siungan-Mumpan Yang tidak terbuka Yang tidak berpilih kepada rakyat Serta bertentangan dengan Peraturan Artinya apa? Keputusan hukum Bisa dikutuskan setirah Bisa diopas setirah Oleh kebijakan Kepala Yusuf Logika hukumnya dimana? Gak pernah terjadi Yang terjadi di Pembangunan Kedua Menurut informasi sodara lukis Menurut informasi sodara lukis Pengurus LPF Di Desa Siung Panampak Dibusun ke-18 Ada pemotongan dana BLT Desa Yang dilakukan oleh Kepala Desa Menurut informasi sodara lukis Pengurus LPF Dibusun lain Baik Nanti kawan-kawan yang lain bisa tambahkan Ini hanya pembungan Terima kasih Bapak-bapak Yang wajib menerima BLT Desa ini Dibusun Dibusun 16 Karena ada beberapa orang Bahkan kalau ditinjau ulang Dari orang tuanya Termasuk orangnya Tidak susah-susah kali Bahkan ada yang lebih susah Dari 5 pagi Tidak di Diberikan atau dijairkan Siwa pilihan Dibusun 16 Dibusun 16 Ada kalau gak salah dua orang anak Dan satu lagi Penyandang cacat memang Tapi dia masih tanggungan orang tua Dia belum memiliki kakak Apakah itu berhak Mendapatkan atau menerima BLT Desa tadi Yang keingin penjelasan Yang mana Dibusun 16 tolong Mana yang Dibusun 16 Buka semua tolong Lambat-lambat Dibusun 16 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 5 dusun, 5 dusun ya Tapi bukan tidak tertutup kemungkinan dusun-dusun lain diikut Kenapa? Karena ini adanya undangan Undangan disana juga masyarakat ingin mendengar Penjelasan dari Kepala Desa Sedangkan kebijakan-kebijakan dia Tadi ada hadir dari Pemerintah Kabupaten Asahan Distrikan Sosial Kami dengarkan itu Jadi tadi ya terjadi Jadi beberapa statement yang dilakukan Hanya satu statement saja Itu pun belum selesai Karena tadi jawaban Pak Kepala Desa Kan saya pertanyakan Dimana mungkin Keputusan sah menurut hukum dikalahkan dengan kebijakan Ini kan salah Cara mereka kemendata itu salah Maka itu yang kita minta Dan belum lagi penjelasan lain Tapi nyatanya masih satu lagi Statement yang kedua Sudah tidak terjawab Jadi kami masyarakat Desa di Pak Ampat Tidak merasa puas Dari hasil penjelasan yang dilakukan oleh Kepala Desa Kami cukup kecewa Dan tidak kami akan bisa jadi Ya mungkin kami akan melakukan Sebuah orasi yang lebih besar lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih.